Jadi secara otomatis untuk promo malam ini, kita akan membagikan pengunduhnya yang itu akan mendapatkan tanpa membeli lisensi dulu, akan mendapatkan 100 ribu saham. Hanya dengan register, jadi ini terbatas sampai 300 ribu pengguna. Memang 30% saham perusahaan itu kita share untuk seluruh pengguna. Karena targetnya nanti ke depan di saat kita besar ini akan dimiliki banyak orang. Sehingga sistem kita akan bermanfaat bagi ratusan ribu orang ke depannya. Jadi Bapak Ibu, menurut kami tidak ada salahnya Bapak memanfaatkan aplikasi ini, atau juga kalau Bapak tidak memanfaatkan aplikasi ini, aktivitas di luar Bapak menggunakan pulsa, Bapak memberi data, Bapak membayar token listrik, Bapak itu. Hanya di luar tidak mengalokasikan itu keuntungannya buat Bapak semua, Bapak Ibu semua. Lewat aplikasi ini kita akan atur, manfaatnya itu akan kembali ke Bapak Ibu semua. Nah saya kira inilah bagian dari cara kami, saya dan Wandi untuk berbagi manfaat. Dari manfaat yang manfaatnya akan banyak didapat ketika Bapak-Bapak bersilaturahmi dengan saudara-saudara yang lain membagikan pengetahuan ini. Dan insya Allah secara bersama kita mencapai 5 juta pengguna, akan kita listing di bursa EPE dan nilai saham kita akan dihargai sesuai saham Bapak pegang sekarang ini. Saya kira dari saya gitu, kalau masih ada kita akan jauh lebih menarik kalau banyak pertanyaan yang lebih detail. Silahkan Pak. Iya, izin bertanya Pak. Silahkan Pak. Ya baik, pertama terima kasih pembicaraan malam ini sangat menarik, saya perhatikan. Namun ada beberapa yang harus saya pribadi tanyakan terkait dengan model bisnis seperti ini. Yang pertama, kita perjelas dulu kategorinya apakah ini masuk multi-level marketing atau lain dari MLM gitu. Terus yang kedua, terkait dengan legalitasnya ketika dia masuk seperti ini nanti, mohon maaf, pasti ada pembicaraan di luar halal tidaknya gitu. Apalagi tidak ada produk yang dijual belikan. Terus yang ketiga, terkait dengan ada prasaham ya, belum jadi saham atau bagaimana itu saya belum paham sekali. Nah, ketika targetnya tidak tercapai, langkah apa yang akan dilakukan. Terus yang keempat, terkait dengan karena ini adalah sistem aplikasi, mohon maaf, terkadang di tengah perjalanan itu justru kebanyakan trouble aplikasinya. Servernya tidak mampu dan segala macamnya. Nah, itu mungkin membuat itu tadi pertanyaan sebagai awal dulu, karena sebenarnya sangat menarik sih. Sebenarnya apalagi ini produk anak negeri yang dalam negeri, kalau bisa saling mendukung, kenapa tidak gitu. Cuma memang harus ada beberapa yang harus diperjelas supaya tidak saling melempar nanti ke depannya. Artinya kan kita mau sukses bersama di sini. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Nah, untuk bisnis online sekarang itu legalitas yang pertama itu adalah PSE Kominfo. Nah, karena PSE Kominfo sebelum mengeluarkan izinnya itu sudah menganalisa apakah ada risiko bisnis ini akan skem apa tidak. Nah, alhamdulillah untuk izin PSE Kominfo sudah. Nah, terus dari awal memang target kita adalah membuat sebuah sosial bisnis. Sosial chat dan sosial media seperti Facebook dan WhatsApp. Nah, tapi berjalan itu ternyata membuat sistem seperti itu butuh biaya yang cukup besar untuk pemasarannya. Nah, makanya kita ubah sistemnya menjadi pemasaran dengan network, multi-level marketing. Jadi memang yang kita gunakan sekarang untuk memperkenalkan ke orang-orang dengan sistem multi-level marketing. Nah, terus kalau ditanyakan tentang halal haram multi-level marketing. Jadi, saya pernah baca sebuah blog dari MUI. Memang ada multi-level yang diharamkan dan ada yang tidak. Tiga tahun terakhir itu sangat menjamur multi-level yang diharamkan sampai keluar fatwa. Ada multi-level yang diharamkan. Nah, multi-level yang diharamkan itu contohnya adalah multi-level investasi. Misalnya, Bapak memasukkan uang Bapak 1 juta, bulan depan Bapak tarik 1 juta 300. Tanpa ada transaksi di dalam, itu bisa menghasilkan. Nah, ini termasuk multi-level yang diharamkan karena tidak ada kegiatan usaha di dalamnya. Nah, kalau di kita sendiri ada kegiatan usaha. Beli pulsa, beli paket tata, token listrik, dan lain-lain. Jadi, kalau ditanyakan soal halal haramnya, kurang lebih seperti itu, Pak. Yang diharamkan itu yang tidak ada kegiatan usaha. Nah, kalau pulsa data dan lain-lain, memang fisiknya tidak kelihatan, Pak. Tapi ada produknya. Jadi, bukan tidak ada dia. Nah, yang tidak ada itu yang dimaksud dengan yang memasukkan uang, tanpa ada kegiatan, uangnya bertambah. Nah, di situ sangat berbeda dengan kita, Pak. Di kita itu ada transaksi di dalamnya. Terima kasih telah menonton!